Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas gelatan tips merapikan rumah dengan rak dinding minimalis. Namun, sebelum menuju ke pembahasan atau topik utama, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe berwarna merah. Dan jangan lupa klik juga notifikasinya berupa tanda lonceng di sebelah tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting dari kami. Terkadang kita terboda membeli barang-barang meskipun belum ada tempat penyimpanannya. Tak jarang pula, barang-barang yang telah dipakai tidak diletakkan di tempat semula. Barang-barang tersebut kemudian hanya ditumpu di atas meja atau lantai sudut ruangan sehingga rumah menjadi berantakan. Untuk mengakalinya, yuk pertimbangkan memasang rak dinding minimalis. Memasang rak dinding minimalis di sudut ruangan adalah cara yang ideal agar barang tetap rapi meskipun rumahmu tidak punya ruang ekstra untuk tempat penyimpanan. Rak dinding minimalis dengan desain yang tepat juga akan menambah nilai estetika di rumahmu. Ini dia beberapa ide rak dinding minimalis yang bisa kamu aplikasikan. Yang pertama, hindari rak dinding minimalis dengan pintu. Rak dinding tanpa pintu adalah tipe rak dinding minimalis yang paling banyak digunakan. Desainnya yang simple dan terbuka akan menghilangkan kesan sumpek pada sudut ruangan, meskipun rak dinding ini diisi dengan barang. Justru, barang-barang yang disusun di rak dinding minimalis ini akan menambahkan corak pada ruangan sehingga tampak lebih hidup. Yang kedua, mendesain rak dinding minimalis berbentuk heksagon. Bentuk heksagon atau sarang madu yang jarang ditemui di interior rumah membuatnya cocok untuk kamu yang suka tampil beda. Bahkan rak dinding ini juga bisa sekaligus menjadi hiasan dinding. Selain untuk tempat penyimpanan barang-barang, rak dinding minimalis model heksagon ini juga bisa dijadikan galeri di sekitar sudut ruangan lho. Kamu bisa meletakkannya di atas meja komputer tempat kamu bekerja atau di area ruang keluarga. Yang ketiga, pilih warna-warna netral terang untuk rak dinding minimalis. Warna-warna netral terang seperti putih, krem, dan bake dikenal sebagai corak yang memberikan kesan lapang dan bersih. Inilah sebabnya pemilihan warna-warna tersebut sangat disarankan untuk rak dinding minimalis yang dipasang di sudut ruangan. Yang keempat, rak dinding minimalis vertikal. Memasang rak dinding secara vertikal adalah trik yang paling sering digunakan untuk membuat ruangan tampak lebih tinggi dari yang sebenarnya, termasuk di sudut ruangan. Ilusi ruangan yang lebih tinggi dari rak dinding minimalis vertikal akan membuat sudut tersebut jauh dari kesan padat dan sumpah meskipun terdapat tempat penyimpanan barang di sana. Yang kelima, berani bermain dengan tekstur untuk rak dinding minimalis. Pasang rak dinding minimalis dengan tekstur yang berbeda dari tekstur dinding. Contohnya, jika material dinding rumahmu dari kayu, memasang rak dari besi bisa dijadikan pilihan untuk memberikan sentuhan industrial yang berbeda. Sebaliknya, jika tekstur dinding rumahmu lebih halus, tidak ada salahnya menggunakan material rak dinding minimalis yang sedikit bold, seperti kayu yang masih terlihat serat-seratnya. Yang keenam, membangun plate-in selfing. Plate-in selfing atau rak dinding yang menjerok ke dalam adalah salah satu pilihan yang bisa kamu coba untuk sudut ruangan. Rak dinding minimalis tipe ini dapat membuat sudut ruanganmu lebih rapi dan tertata, karena bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan. Jika barang-barangmu tidak terlalu banyak, maka kamu bisa membangun rak dinding yang kecil, begitu pun sebaliknya. Bahkan, jika rak dinding yang dibangun cukup besar, dimensi ruangan akan tetap sama, karena tidak memakan area tambahan. Yang ketujuh, membuat rak dinding minimalis dengan model tangga. Ada banyak cara untuk mengakali sudut ruangan yang berantakan dengan rak dinding minimalis, tanpa mengubah keseluruhan desain ruangan. Salah satunya adalah, dengan rak dinding berbentuk tangga yang saat ini sedang menjadi tren di dunia desain interior. Terlepas dari desain yang unik dan kreatif, rak dinding minimalis dengan model tangga ini juga sangat fungsional, karena cocok sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis barang, mulai dari barang-barang kecil hingga yang besar. Yang kedelapan, imbangi proporsi barang-barang yang diletakkan di rak dindingmu. Kadang-kadang, desain rak dinding minimalis yang tepat saja tidak cukup untuk membuat sudut ruanganmu tampak lebih rapi. Penyusunan barang-barangnya pun perlu diperhatikan. Variasikan tinggi barang-barang di rak dinding agar proporsinya berimbang. Seperti bentuk segitiga, barang-barang yang lebih pendek bisa diposisikan di bagian bawah, sedangkan yang lebih tinggi diletakkan di bagian puncaknya. Demikian ulasan mengenai 8 tips merapikan rumah dengan rak dinding minimalis. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komen di kolom di bawah video, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke media sosial Anda. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.